Saudara pemerintahan Presiden Jokowi Dodo di awal tahun ini kembali menggelontorkan berbagai bantuan sosial untuk warga Presiden Jokowi telah menyalurkan bantuan beras 10 kg, sedangkan di bulan Februari besok BLT baru senilai 600 ribu rupiah juga akan dicairkan. Presiden Jokowi Dodo kembali turun langsung membagikan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat. Selasa siang, Jokowi membagikan bantuan beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Bantuan beras 10 kg ini diberikan pada 22 juta warga. Bantuan beras ini akan disalurkan hingga bulan Juni 2024 mendatang. Bantuan beras 10 kg bukan satu-satunya bantuan sosial yang akan dibagikan pemerintah di awal tahun 2024 ini. Pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar 200 ribu rupiah per bulan. BLT baru ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar 11,2 triliun rupiah untuk BLT terbaru ini. BLT ini akan diberikan selama 3 bulan atau hingga Maret mendatang. Rencananya BLT akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus pada bulan Februari nanti. Dengan demikian penerima akan langsung menerima uang 600 ribu rupiah. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya 200 ribu per bulan. Pembagian Bansos di masa kampanye pemilu mendapat sorotan dari pasangan capres-capres nomor urut 1 Anies Basmedan Muhaymin Iskandar. Anies menyatakan Bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan rakyat bukan disesuaikan dengan jadwal kebutuhan politik si pemberi. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat bukan mengikuti kalender politik kapan rakyat membutuhkan disitu diberi Bansos ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi karena yang memberi itu negara yang nanti menyampaikan aparat pemerintah nah jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan rakyat kita cerdas kok dan saya yakin Bansosnya diterima tapi pilihannya berubahan. Untuk menghindari pengalakuan Bansos capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar Bansos sebaiknya dibagikan lewat lurah atau kades bukan menteri atau pejabat politik lainnya Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik Kasihkan aja kepada para lurah, kades kan cuma membagi aja karena itu bagian dari cara kita mengerem diri tapi saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan Maka... Pengamat politik menilai pembagian Bansos di masa pemilu bisa menimbulkan kecurigaan Oleh karena itu, pembagiannya harus diawasi agar tidak dijadikan alat politik Dalam konteks pemberiannya harus kita awasi agar jangan dijadikan sebagai bagian daripada kepentingan politik karena Bansos ini kelihatannya bagi pengkritik Jokowi akan menguntungkan paslon yang lain dan merugikan paslon yang lainnya dan dalam konteks itu pula bahwa sejatinya Bansos dilakukan diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang miskin tetapi di saat yang sama jangan digunakan sebagai alat politik itu yang harus kita awasi Selain bantuan beras 10 kg dan PLT mitigasi risiko pangan Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai Bansos lainnya seperti Bansos Program Keluarga Harapan bantuan pangan non-tune dan Bansos-Bansos lainnya Tim Niputan, Kompas TV Kita ulang sekebijakan Bansos Presiden Jokowi di awal tahun 2024 bersama editor kontan Sandi Baskoro Mas Sandi, selamat petang Tolong di-unmute Mas Sandi Masih termiut nampaknya Kita sambil sapa pengamat politik Ujang Komarudin Kang Ujang Selamat petang Selamat petang Mbak Livi Oke, juga ada perwakilan dari pemerintah dari kantor staf kepresidenan Pak Abraham Wirotomo Pak Abraham Selamat petang Selamat petang Mbak Livi Selamat petang Pak Ujang, Pak Sandi Baik, saya ke Pak Abraham dulu ya Pak Abraham Rekor Bansos terbesar sepanjang masa Perlinsos ini ada di tahun politik Ini satu kebetulan atau memang sudah diperhitungkan? Perencanaannya sudah lama Mbak Sejak tahun 2023 Dimana Bansos terkait dengan bantuan pangan maupun BLT mitikasi risiko pangan itu semuanya adalah berkaitan dengan permasalahan krisis pangan dunia Mbak Livi Jadi kita bisa melihat bahwa seluruh negara termasuk Indonesia sedang mengalami yang namanya perubahan iklim dimana suhu di Indonesia meningkat cukup signifikan Akibatnya apa Mbak? Akibatnya ada gangguan produktifitas pangan di dunia bukan hanya di Indonesia Lalu masyarakat yang paling rentan yakni masyarakat miskin terkena dampak kenaikan harga tersebut Oleh karena itu sejak tahun 2023 pemerintah sudah menjalankan program ini dan akan terus melaksanakan sampai pemerintah melihat bahwa dari evaluasi yang ada terkait dengan perasokan pangan terkait dengan harga pangan sudah mencukupi terutama bagi kelompok rentan Mbak Pak Amra, menjadi pertanyaan kenapa perlinsos di tahun ini lebih tinggi dibanding saat pandemi COVID-19 di 2020 sampai 2022? Kenaikan anggaran untuk perlindungan sosial tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan target dari pemerintah pemerintah harapannya bisa terus menurunkan angka kemiskinan Mbak Livi jadi sebagai catatan ketika angka kemiskinan ekstrim di tahun 2013 itu 6,3% dan saat ini 1,1% target dari pemerintah di tahun 2024 adalah 0% lalu target angka kemiskinan yang saat ini 9,5% kita mengharapkan bisa turun di tahun 2024 dari target-target tersebut pemerintah menyusun rencana ini sejak 2023 ya Mbak ini bukan sesuatu yang mendadak anggaran terlunan gak mungkin diputuskan secara mendadak sudah melalui Bapak Penas, KMNQ lalu juga RDP dengan DPR jadi ketika semuanya sudah memutuskan maka pemerintah menjalankan program tersebut Mbak Pak Abraham, sebelum saya ke narasumber lain saya mengutip pernyataan dari salah satu capres Pak Anis yang menyatakan penyeluruhan bansos itu sesuai kebutuhan masyarakat bukan sesuai kebutuhan politik karena kebetulan momentumnya itu di era politik di tahun politik apalagi bertepatan dengan momen pencoblosan apa respon istana soal itu saya ulang ya Mbak semoga Mbak juga mendengar bahwa Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami permasalahan terkait krisis pangan krisis pangan global sehingga yang menjadi masalah yang sekarang dirasakan oleh masyarakat adalah kenaikan harga pangan Mbak oleh karena itu problem statement yang diupayakan ditangani oleh pemerintah adalah bagaimana meringankan beban masyarakat produktivitas pangannya kita tingkatkan tapi Mbak kan tahu nanam padi tidak bisa dalam sehari dua hari langsung ada padinya tapi masyarakat bebannya itu sudah ada sekarang oleh Karaydi sosial ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat jadi seperti itu Mbak oke artinya gak ada urusannya dengan politik ini murni memang uang negara disalurkan untuk masyarakat diperkencanaannya teknokratik Mbak oke saya ke narasumber saya lainnya dari Kang Ujang Kang Ujang momentum yang tadi saya sempat tanyakan ke Pak Abraham soal kemudian ini bertepatan dengan tahun politik kemudian diseret-seret ke isu politik kemudian bagaimana Anda melihat itu ya sebenarnya kan Bang Soas bukan pertama ini ya zaman Pak SBY itu juga ada gitu lalu zaman Pak Jokowi periode pertama juga ada saat ini memang apalagi yang menjadi persoalan adalah ketika misalkan dulu penyepakat Bansos ya artinya DPR gitu yang dulu sama-sama berkoalisi dengan Jokowi kan sudah sudah berpisah ada di Kabupaten 01 dan 03 begitu maka disitulah sebenarnya ada kritikan-kritikan dari lawan politik Pak Jokowi ya terkait dengan Bansos ya sejatinya kenapa misalkan dulu ya kita kritisi juga semuanya gitu bahwa Nasdem misalkan lalu PKB yang di 01 kenapa dulu diam saja ketika masih bersama Jokowi 2019 lalu PDIP juga sama ketika 2019 ketika masih sama Jokowi juga diam saja tapi sekarang ketika ditahuin politik ketika berbeda pandangan politik dengan Jokowi lalu mengkritisinya lalu juga ingin menyetopnya ini kan sebuah apal menurut saya sesuatu yang tidak adil juga ya memang kalau saya amat menjelang pemilu gitu di tahun politik termasuk ketika pilkada itu kepala daerah itu ya menaikkan dana Bansosnya dan menggunakan dana Bansosnya ya untuk tanda petik ya apa namanya untuk kepentingan politik disadari atau tidak disukai atau tidak publik akan melihatnya seperti itu oleh karena itu sudah saya tekankan tadi juga di apa namanya tayangan Kompas TV di video saya bahwa ya yang paling penting mengawasinya dengan secara seksama itu karena kan tidak mungkin dicabut kembali tidak mungkin juga ditarik kembali walaupun banyak kritikan dari katakanlah lawan politik dari Pak Jokowi karena saya katakan ini menguntungkan baik saya ke Mas Andi Mas Andi catatan apa yang kontan punya soal penyaluran Mbak Ansos ini Mas Andi suara Anda nampaknya bermasalah sudah di unmute tolong dicabut earphone-nya apapun itu baik sudah terdengar Mas Andi dilanjutkan ya Mbak baik dilanjut Mas Andi Mas Andi catatan kontan soal penyaluran Bansos baik kita sambil perbaiki sambungan suara dengan Sandi dari kontan saya kembali ke Kang Ujang artinya gini memastikan penyaluran Bansos ini tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu seperti yang tadi sempat Anda sampaikan apa yang kemudian harus dilakukan ya kita ini kan punya mekanisme ada mekanisme misalkan bagaimana tidak disalahgunakan karena ada mekanisme pengawasan baik dari BPK BPKP dari kepolisian bahkan kita pun semua rakyat Indonesia bisa mengawasi misalkan dari Ormas dari apa namanya kita masyarakat ya kita awasi bersama lah agar memang kecurigaan publik kecurigaan masyarakat atau katakanlah katakanlah lawan politik Jokowi itu tidak tidak berdasar kita agar sama-sama enak menjalankan pemerintahan kita kembali diskusikan mengenai penyaluran Bansos yang bertepatan dengan momentum pemilu masih bersama dengan Pak Abraham dari KSP ada Pak Ujang juga kita akan coba kembali hubungi Sandi dari Kontan Mas Sandi sudah terhubung? Baik SES sambil konfirmasi ke Pak Abraham Pak Abraham menjawab soal dugaan momentum yang tadi sempat Anda katakan ini persiapannya jangka panjang tidak ada kaitannya dengan pemilu tapi bagaimana kemudian memastikan tidak ada kekhawatiran seperti Bansos yang kemudian digunakan untuk agenda politik ya Pak berkatakan tak ada gading yang tak retak tentu dalam proses penyaluran Bansos ini ada kekurangan atau ada kelemahan dari pemerintah salah satu cara untuk meminimalisir tersebut adalah dengan cara pengawasan yang berlapis jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ujang itu ada pengawasan dari KPK di audit BPK di awasi DPR di awasi TNP2K KSP Kemenko PMK jadi banyak pihak dan banyak mata yang mengawasi terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini ketika ada penyelewengan kami temukan penyelewengan penyelewen seperti ada oknum yang ngaku-ngaku bisa mengubah data penerima Bansos setelah kami cek ternyata enggak hanya omong kosong dari oknum lalu ada oknum juga melakukan administrasi dalam pencatatan itu juga sudah kita tindak jadi prinsipnya pengawasan itu sudah berjalan lalu kita upayakan agar penyaluran itu tepat waktu dan tepat sasaran baik artinya kuncinya penyaluran tepat waktu tepat sasaran juga pengawasan tidak hanya dari pemerintah juga bawasul tapi juga dari masyarakat terima kasih Pak Abraham terima kasih Kang Ujang tadi Mas Andi mohon maaf kita tidak bisa berpartisipasi pada petang hari ini terima kasih Terima kasih.